Kecelakaan tunggal dialami dump truck dengan nomor polisi BL8871N di lintas Medan Banda Aceh, Gampung Kedebago, Kecamatan Nurusalam, Aceh Timur. Kendaraan milik PT Kuta Raja ini tengah dalam perjalanan mengangkut material aspal dari Lok Semawe untuk pengaspalan jalan perlak Lokop. Menurut sopir truck Sofyan, kecelakaan terjadi saat dirinya mencoba menggeser laju kendaraannya hingga memakan bahu jalan yang kondisinya miring. Tindakan itu diakui untuk menghindari kendaraan lain yang akan mendahulunya. Peristiwa ini tak sampai menimbulkan korban, sementara muatan truck tumpah di lokasi kejadian dengan kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Dari IDI, Seni Henry, Serambion TV